Aulia Rahman itu dicopot dari sekuritas umur, itu betul atau dimana? Jadi begini, revitalisasi ataupun kemudian pergantian pengurus di Gerindra itu adalah hal yang umrah dan biasa. Bahwa rencana pergantian itu sudah dilakukan jauh-jauh hari dan itu SK-nya kalau saya tidak salah tanggalnya itu 15 atau 30 Oktober, saya lupa. Tapi bukan, ya kemudian kalau dikait-kaitkan dengan hal lain, saya rasa tidak demikian ya, karena kita juga dalam revitalisasi juga mempunyai parameter dan kolok kukur yang dihasilkan. Gak berkaitan dengan foto barang anisnya kemarin, karena kan Pak Aulia kan sempat dimintai klarifikasi oleh Mahkamah Partai. Iya, kita minta klarifikasi itu kan karena viral, karena juga kemudian dari para pengurus menanyakan, ya kan kita minta klarifikasi saja. Kenapa, bagaimana, kan gitu. Jadi ada terkait dengan itu ya? Itulah kira-kira. Artinya cuma bersifat revitalisasi ya Bang, bukan bersifat panis man begitu? Iya, ini kan revitalisasi gak hanya cuma sumut loh. Saya juga bingung kenapa yang diangkat sumut, karena bulan Januari kita ada rencana melakukan pelantikan bersama, ada sekitar tujuh ketua DPD yang baru diberikan amanah untuk menjadi panglima di daerah masing-masing. Bang, saya untuk kekembangan.